. Penyebab Rianto, warga dusun bangun mulio, desa pojok kecamatan Wates Kabupaten Kediri, membacok orang tua dan tetangganya, diduga akibat depresi setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Indun, salah satu kerabat korban dan pembacokan menyebutkan, ada dugaan pelaku mengalami depresi akibat suatu permasalahan. Namun, sejauh ini pelaku tidak punya riwayat menderita gangguan kejiwaan. Malahan pelaku dikenal taat beribadah dan menjadi muasin musola di tempat tinggalnya. Dijelaskan sebelum kejadian, pagi harinya Rianto juga sempat terlibat cek cok dengan ibunya. Namun penyebab cek cok sejauh ini masih belum diketahui. Ibu korban yang mengalami luka bacok masih belum bisa dimintai keterangan petugas. Saat peristiwa terjadi, sejumlah tetangga yang sebenarnya bermaksud untuk melerai dan menolong korban, juga menjadi korban pembacokan. Setelah membacok keluarga dan tetangganya, Rianto sempat kabur ke areal persawahan dekat rumahnya. Namun, tak lama kemudian kembali ke rumah dan diamankan petugas bersama masyarakat. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!